Intro Minggu pagi 20 Oktober 2019 sebelum pelantikan Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan dari 5 tamu negara. Kunjungan ini berlangsung mulai pukul 9 pagi hingga jam 10 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. 5 tamu undangan tersebut yakni Sultan Brunei Darussalam Sultan Hasan Albolkiah, Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Perdana Menteri Republik Singapura Le Zinlong, Perdana Menteri Kambuja Hunse, dan Raja Eswatini Raja M. Swati III. Masing-masing kepala negara bertemu dengan Presiden terpilih Joko Widodo sekitar 20 menit di Ruang Cepara Istana Merdeka Jakarta. Dan pagi ini Presiden menerima satu Sultan Brunei Darussalam, yang kedua adalah Perdana Menteri Australia, yang ketiga adalah Perdana Menteri Singapura, yang keempat adalah Perdana Menteri Kambuja, dan yang terakhir adalah Raja Eswatini. Rata-rata pembicaraan yang disampaikan adalah beliau-beliau para tamu menyampaikan tentunya ucapan selamat kepada Presiden untuk masa jabatan berikutnya, dan beliau semuanya yakin bahwa Presiden dan Wakil Presiden akan dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Yang kedua, mereka menyampaikan komitmen untuk terus memperkuat kerjasama bilateral dengan Indonesia. Presiden juga menyampaikan tentunya terima kasih atas kehadiran para tamu yang sebagian juga datang dari jauh untuk menghadiri acara inakurasi ini, dan Presiden juga menyampaikan komitmen yang sama, bahwa ke depan Indonesia akan terus memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara tersebut. Dalam kesempatan ini terlihat Jokowi menyambut tamu dengan ditemani Ibu Negara Iryana Jokowi, Retmo Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratiknyo, dan Menteri Sekretaris Kabinet Pramona Anung. Usaha menerima tamu negara Jokowi dicatuhkan akan mengikuti pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di gedung MPR RI Senayan, Jakarta, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton!